Puluhan rumah yang terletak di belakang Pasar Marasa Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terendam banjir. Warga menuding tumpukan sampah di saluran air menjadi penyebab banjir. Warga yang tinggal di desa Sidorejo di samping Pasar Marasa Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat sering mengalami banjir, terutama di musim hujan tiba. Warga menuding tumpukan sampah di saluran air dengan panjang mencapai puluhan meter menjadi penyebab banjir. Akibat dari kondisi tersebut, warga khawatir dengan kesehatan mereka, terutama anak-anak dan lansia. Itu jadi masalah sampahnya sih, karena tidak ada pengolahan sampah yang baik, akhirnya sampah dikuang di ledeng, kalau sudah belum dipasar, akhirnya dikuang di ledeng lagi. Terus dikerok kemarin, cuma salahnya karena dikerok di bagian sebelah sana, bukan di bagian bawah, di ujung sana. Nah, jadi otomatis sampai yang dikerok bagian sana, akan mengalir ke sini menunggu, akhirnya kami banjir. Ada berapa ruma dikena dampaknya nih, Bu? Kalau untuk itu cuma nombor, tapi di sebelah itu sekitar sepuluh rumah, terus yang ditutupi di daerah sepuluh kematuran itu, Selain membersihkan sampah, warga juga berharap pemerintah dapat menempatkan bak pembuangan sampah di sepanjang saluran air, agar tidak ada yang membuang sampah ke saluran air. Dari Polewali Bandar, Sulawesi Barat, Rasman Abdul Rahman, TV One Mengabarkan. Selamat menikmati.